Pelaku TK 34 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai buru sawit ini, ternyata selain mengedarkan narkotika jenis sabu, juga nekat menanam batang ganja di kediamannya. Batang ganja hampir setinggi 1 meter ini ditemukan tim opsional Sat Narkoba Polres Kampar saat melakukan pengeladaan di kediaman pelaku di Jalan Lintas Pekanbaru Taluk Kuantan, Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar yang saat itu disimpan di belakang rumah oleh tersangka. Bagaimana kamu menanamnya? Sudah hampir 1 tahun itu Pak. Sudah berapa kali kamu panen daunnya? Banyak cuma sekali. Itu kamu jualnya? Sudah malah kemarin itu baru aku coba. Itu dari mana kamu dapatkan bibitnya? Dari mana kamu dapatkan bibitnya? Dulu pernah kawan itu menabur situ, jadi tumbuh dia, tumbuh dia kepindakan. Nah, kalau rawat itu bukan sebagus kita, dia aku pindahkan. Rupanya dia mau aku tengok jamung besar, maka aku tak mau terlibat. Kemudian kita lakukan pengembangan ke rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru Taluk Kuantan, Desa Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Giri. Di rumah tersebut kita berhasil juga mengamankan beberapa bal plastik, bong, kemudian tanaman, ganjah yang disimpan di belakang rumah tersebut. Dan selain itu juga kita berhasil mengamankan pengembangan sebanyak 2 biji. Dan untuk tersangka nanti akan kita jerak pasal berapa aja nih? Terhadap tersangka nantinya akan kita jerak dengan pasal 111, 112, 114, undang-undang 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Pelaku dijerak dengan pasal berlapis, yakni pasal 111 ayat 1, junto pasal 112 ayat 1, junto pasal 114 ayat 1, undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai, melaporkan.